Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Zidni Hidayatul Fitri NIME 2018-2286 Kelas Ekonomi Syariah 6 Saya disini mau menjelaskan PPT Perekonomian Indonesia Materi tentang Potret Garis Kemiskinan Indonesia Pasca Reformasi Baik, untuk Setelah pertama, yaitu Tabel Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Periode 1998 Sampai 2014 Rata-rata itu Mengalami pertumbuhan sebesar 3,18 persen Hal tersebut Dapat dilihat pada tabel Bahwa kondisi Penduduk Indonesia Pada tahun 1998-2014 Yang menduduki tingkat rendah Terjadi pada tahun 2013 Yang berada di kuadrat 3 Sebesar 28,6 juta jiwa Secara umum Pada periode 1998-2005 Tingkat kemiskinan Pedesaan Indonesia Mengalami penurunan Setelah itu Setelah itu Pada periode 2006 Mengalami peningkatan Yaitu 24,81 juta Penduduk Miskin Nah, hal tersebut Dipicu oleh Kenaikan harga Barang kebutuhan pokok Selanjutnya Pada slide berikutnya Yaitu Grafik yang menunjukkan Persentase Penduduk miskin Di perkotaan Di pedesaan Dan di keseluruhan Dari grafik tersebut Dapat kita simpulkan Bahwa Garis kemiskinan Di Indonesia Naik sebesar 5,72 persen Selama Maret 1998 Hingga Maret 2010 Nah, ambang kemiskinan Yang semula berada Di angka 200.626 Per kapita Per bulan Naik di angka 211.726 Per kapita Per bulan Pada Maret 2014 Persentase Kemiskinan Indonesia Mencapai 11,25 persen Akan tetapi Jumlah penduduk Miskinnya Lebih besar Yaitu Sekitar 28,28 juta jiwa Sekian dari saya Apabila ada kesalahan Mohon dimaklumi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati